Intro Ya pemirsa masih di Insert Pagi dan kali ini kita akan lihat informasi dari seorang pedangdut bernama Saiful Jamil yang kemarin ini tersandung kasus pelecehan seksual dan kabarnya kemarin terkena sebuah kasus baru ini adalah suap menyuap panitra pengadilan dan kemarin juga kabarnya Saiful Jamil telah diperiksa oleh pihak KPK jadi kasus ini terkait sang kakak atau juga manajernya sekaligus juga manajernya bernama Samsul Hidayatullah yang dikabarkan menyuap panitra pengadilan tapi disini Saiful Jamil menyangkal mengetahui tentang uang suap-suapan tersebut ini terkait Saiful Jamil yang memang hukumannya diringankan dari 7 tahun menjadi 3 tahun penjara dan sekaligus kali ini Saiful Jamil juga mengklarifikasi jadi kemarin ini ada sebuah video yang menyebar secara viral di sosial media dan Saiful Jamil bilang kalau video ini bukan dirinya saya jadi penasaran emang videonya video apa sih di dalamnya ini dia Saiful Jamil kasus dugaan suap atas poni Saiful Jamil pada kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur akhirnya membawa langkah Saiful Jamil ke kantor komisi pemberantasan korupsi di kawasan kuningan Jakarta Selatan Senin kemarin datang sebagai saksi Ipul begitu ia disapa di periksa sekitar 10 jam dan harus meladeni tim penyidik anti rasuah dengan 52 pertanyaan ditemui jelang larut malam usai pemeriksaan dirinya Ipul yang tampak lelah tak banyak bicara namun menurut kuasa hukumnya sang klien bersikap kooperatif tak hanya itu dalam kesempatan tersebut pihak Ipul juga langsung menyampaikan klarifikasi atas peredaran video tak pantas mirip Ipul yang diklaim sebagai bentuk fitnah kepada mantan suami Dewi Persik tersebut Bang Ipul kooperatif memenuhi permintaan pemeriksaan dari KPK dan Bang Ipul sama sekali tidak pernah menjanjikan apapun kepada Hakim dan Panitra Bang Ipul tidak pernah berkomunikasi dengan Hakim dan Panitra dan Bang Ipul menghormati proses yang berlaku dan sekaligus juga kami disini membantah adanya berita-berita yang tidak benar tentang film-film atau foto yang fitnah Bang Ipul ini adalah fitnah yang kejam yang ditujukan kepada Bang Ipul dan Bang Ipul kami memohon doa dari simpatisan masyarakat yang mencintai Bang Ipul supaya Bang Ipul bisa tabah menjalani proses ini Ipul sendiri yang tampak lelah tak mau berkomentar banyak dicecar pertanyaan kalangan media mantan personil grup dangdut gaul tersebut memilih tak menjawab seraya membelah kerumunan wartawan bang Ipul tadi lama banget di lebih banyak bang Ipul tadi tanya selapanya bang itu bener tapi dananya dari abang ya bang bang Ipul tadi bener itu dananya dari abang ya bang Ipul itu bener Bu Berta Bang bang Ipul bang Ipul bang Ipul bang Ipul bang Ipul bang Ipul Ditambahkan kuasa Ipul kliennya tak memungkiri telah menjual rumah mewahnya untuk menyelesaikan banyak urusan yang termengkalai Kendati begitu Ipul membantah, bila uang hasil penjualan rumah tersebut dimaksudkan untuk menyuap agar pihak majelis hakim mau menjatuhkan hukuman yang ringan dari tuntutan hakim. Ipul sendiri tak tahu menau soal keuangan, lantaran sudah dipercayakan penuh pengelolanya kepada sang kakak Samsul. Sumber dana, Bang Ipul memberikan kuasa kepada kakaknya Bang Samsul untuk bisa melakukan penarikan uang untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan dana operasional persidangan, biaya pengacara dan saksi ahli. Bang Ipul tidak tahu secara detail bagaimana penggunaan uang tersebut. Dan yang menarik di dalam kasus ini adalah panitra yang ditangkap, yang berinisial R, bukanlah panitra di dalam persidangan Saiful Jamil. Sehingga harus dibuktikan apakah ini perkara swap atau jangan-jangan ini adalah perkara penipuan. Karena panitra yang menerima uang bukan panitra perkara Saiful Jamil. Panitra perkara Saiful Jamil sendiri dibebaskan oleh KPK. Dalam kesempatan itu diungkapkan pula, bila permintaan uang sejumlah 250 juta itu merupakan desakan dari oknum pengadilan tempat Ipul menjalani sidang. Melihat banyak mata rantai yang masih menjadi misteri, pihak Saiful Jamil berharap agar kasus dugaan swap ini menjadi pintu pembuka swap berantai yang selama ini ditutup rapat tanpa diketahui masyarakat. Uang itu adalah uangnya Bang Ipul. Bang Ipul memberikan kuasa kepada Saiful Jamil untuk menarik uang setiap saat. Tentunya pihak bank nanti akan dikonfirmasi oleh penyidik KPK. Akan tetapi Bang Ipul tidak tahu bagaimana ceritanya uang ini bisa sampai kepada Ipul yang akhirnya sampai kepada panitra R. Nah, yang saya tahu karena saya juga pengacara dari Samsul, Samsul menyampaikan dia hanya memenuhi permintaan daripada Ibu Berta saja. Dan bahkan sempat Ibu Berta mengatakan bahwa jangan diberikan. Tapi berapa jam kemudian dia bilang, kasihkan aja dik. Kasihkan aja. Nah ini ada apa? Dan yang aneh dalam kasus ini, uang diberikan setelah putusan. Biasanya yang terjadi adalah uang diberikan sebelum putusan. Nah ini ada apa? Apalagi panitra ini bukan panitra Saiful Jamil. Ini yang akan kita ungkapkan. Kami memohon agar jangan hanya fokus pada uang R. 250 juta yang terlibat dengan Samsul ini. Akan tetapi juga lihatlah, ada uang lain sebesar R. 700 juta yang ditemukan di OTT. Jangan sampai penyidik dan media hanya fokus kasus Saiful Jamil, sehingga pemilik uang R. 700 juta ini menjadi lengkap. Karena kami menduga antara uang R. 700 dengan R. 250 ini mungkin ada kaitan dalam satu transaksi. Bisa saja uang ini dipakai untuk transaksi yang lain. Oleh karena itu kami memohon kepada penyidik KPK, yang kami tahu penyidik-penyidik yang senior yang saya hormati, untuk mengungkap misteri apa yang ada di sini. Jangan-jangan uang Saiful Jamil ini, uang Samsul ini dipakai untuk transaksi yang lain. Ini yang kita ingin ungkapkan. Uang itu adalah uangnya Bang Ipul. Bang Ipul memberikan kuasa kepada Samsul untuk menarik uang setiap saat. Tentunya pihak bank nanti akan dikonfirmasi oleh penyidik KPK. Akan tetapi Bang Ipul tidak tahu bagaimana ceritanya uang ini bisa sampai kepada Ibu Berta yang akhirnya sampai kepada Panitra R. Nah, yang saya tahu karena saya juga pengacara dari Samsul, Samsul menyampaikan dia hanya memenuhi permintaan daripada Ibu Berta saja. Dan bahkan sempat Ibu Berta mengatakan bahwa jangan diberikan. Tapi berapa jam kemudian dia bilang, kasihkan aja dik. Kasihkan aja. Nah ini ada apa? Dan yang aneh dalam kasus ini, uang diberikan setelah putusan. Ya, biasanya yang terjadi adalah uang diberikan sebelum putusan. Nah, ini ada apa? Apalagi Panitra ini bukan Panitra Saiful Jamil. Ini yang akan kita ungkapkan. Kami memohon agar jangan hanya fokus pada uang Rp250 juta yang terlibat dengan Samsul ini. Akan tetapi juga, lihatlah, ada uang lain sebesar Rp700 juta yang ditemukan di OTT. Jangan sampai penyidik dan media hanya fokus kasus Saiful Jamil, sehingga pemilik uang Rp700 juta ini menjadi lenyap. Karena kami menduga antara uang Rp700 dengan Rp250 ini mungkin ada kaitan dalam satu transaksi. Ya, bisa saja uang ini dipakai untuk transaksi yang lain. Oleh karena itu, kami memohon kepada penyidik KPK, yang kami tahu penyidik-penyidik yang senior yang saya hormati, untuk mengungkap misteri apa yang ada di sini. Jangan-jangan uang Saiful Jamil ini, uang Samsul ini dipakai untuk transaksi yang lain. Ini yang kita ingin ungkapkan. Aduh, kasusnya Bang Ipul ini sama seperti kasus atau juga kisah percintaannya. Ya, panjang sekali, nggak ada ujungnya. Tapi kita doakan yang terbaik untuk Bang Ipul. Kalau kita lihat sekarang Bang Ipul agak sedikit termenung terus ya, pemirsa. Kenapa kayaknya banyak pikiran? Kalau biasanya di wawancara selalu nyanyi, ya kan, kalimat-kalimat dibikin jadi lagu, tapi kali ini hanya terdiam, terpaku, tidak ngomong apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Mungkin Bang Ipul lagi pusing banget. Saking pusingnya pelipis kanan dan juga kirinya ini dibekam, dibekam ya, kalau Anda lihat. Pokoknya Bang Ipul semangat selalu ya. Kita doakan yang terbaik untuk seorang Saiful Jamil. Dan berikutnya pemirsa, jangan kemana-mana, karena selepas ini kami masih memiliki informasi lainnya dari dunia hiburan dan juga selebriti. Terakhir bersama saya Rian Ibrahim, tentunya hanya di ini. Inset Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!